Jadinya tuh kayak apa ya, aku merasa banget dia tuh nempel ke wajahku gitu loh Jadi aku kayak, aku tau dia gak bakal geser, ngerti gak sih? Kayak udah nempel ke kulit gitu Cushion ini lagi happening banget, tiktok aku isinya dia semua Ini aku bakal swatch review 3 shades Kalo kamu mau cek timestamps, cek aja timestampnya Mau skip juga gak apa-apa, skip aja Tapi jangan lupa nonton video ini sampe akhir Hai semuanya, welcome or welcome back to my youtube channel Aku rata dulu ya, dan kalau kamu baru disini Welcome! Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, kita bakal swatch 3 shades dari Kojik Plankton Cushion Daily Skin Perfect Yang packagingnya orang gini Maluku packagingnya super gemes, kayak lucu aja Disini tuh ada kayak gambar-gambarnya gitu Dan ini full packagingnya Disini ada 3 shades, aku bakal swatch 3-3 nya dulu Terus kita blend bareng-bareng, supaya kalian kegambar Kalo misalkan mau beli produknya, linknya udah aku taruh di bawah ya Sekarang kita langsung aja ke videonya Oke, segini udah lumayan zoom in Nah, jadi aku tuh ada beberapa bekas jerawat Jadi aku belas ini dulu ya Ini yang shade 01 Kayak gitu Ini shade 02 Dan ini shade 03 Gitu Ini swatches 3 shade-nya di wajah aku ya Kita abadikan dulu Kita blend dulu yang nomor 01 Ini 01 di blend Sekarang aku bakal blend 02 Wuh, ketutup ya merah-merahnya langsung Sebenernya dia agak olive dikit ya Paling nanti diakalin pake powder habis itu Jadi kalo misalkan kalian liat Dia dominan banget ya warnanya di wajah aku Oke, setelah bersemedi alias melihat di bawah sinar matahari Kayaknya aku lebih masuk yang nomor 01 Karena yang 02 tuh sedikit kegelapan buat aku Sedikit doang ya Ini sebenernya agak keliatan gitu Kayak ada seret gitu Sedangkan yang dia tuh bisa nyampur Jadi aku kayaknya bakal hapus ini dulu Terus aku pake 01 setengah muka Dan 02 setengah muka Biar kita sama-sama gak penasaran Jadi kita langsung aja cobain dua-duanya Aku pake half-half ya Sekarang aku hapus dulu Udah dihapus Jadi aku bakal pake sisi-sisi ini dulu 01 Dan aku liatin before-nya Karena aku ada beberapa jerawat dan bekas jerawat Dan sekarang kita pake cushion-nya Oke, dikit-dikit dulu Oke, dikit-dikit dulu Nah ini dia hasilnya Ini satu layer aja Kalian bisa liat perbandingan before-after-nya Dia itu finish-nya matte Jadi kalian gak perlu pake bedak lagi sih sebenernya Ini udah matte Dan tipe kulit aku itu kering ya guys Kering-kerontang Sisi-sisi ini udah pake Dan sisi-sisi ini belum pake Ini hashtag dari samping Untuk coveragenya natural Tapi kalo misalnya kalian pengen nge-cover lagi Ini kan aku udah beberapa bekas jerawat Kalo untuk aku sebenernya aku cukup segini aja Tapi kalo misalkan kalian mau nge-build Itu bisa Karena dia tuh buildable Aku pake dikit Aku pake jari dulu Karena Cushion-nya tuh sangat a little goes a long way guys Jadi Kalo untuk spot Bisa pake jari Di tap-tap halus aja Jadi sekiranya kayak gini Warnanya tuh lebih rata ya wajahku Dan ini belum pake Nah ini keliatan kan Kayak blush ini udah pake Blush ini belum pake Dan karena si 01 ini Sebenernya ada tone kayak pinkish-nya gitu Jujur semua muka aku Tadi pas aku ngaca Itu tuh jadi kayak blushing gitu loh Kayak merah merona Si finish-nya Jadi sebenernya Kalo misalkan kita skin tone-nya sama Kalo yang mau pake 01 Menurutku gak apa-apa banget Karena wajah kita tuh jadi lebih cerah Dan juga ada efek blushing-nya tadi ya Ini before-nya Sisi kiri Kita abadikan dulu Dan sekarang kita pake Kita pakenya dikit dulu ya guys Pake dulu Kau dahi Kayak gitu Ini dia hasil 02 di aku Kita bandingin sama before-nya Kalian pokoknya bisa liat Coverage dia tuh super natural ya Oke nah ini final thoughts aku Tentang shadenya Jadi aku udah ngaca ya tadi lama Untuk menentukan Jadi Sebenernya kalo misalkan overall Gak ada yang ngebuat aku tuh Jadi kayak terangan banget Itu gak ada Kegelapan banget juga gak ada Cuman beda disini loh guys nih Kalo misalkan kalian liat Yang di dahi aku ini lumayan jelas banget Jadi Si 01 Dia tuh ngebuat muka aku Agak ke pinkish-an gitu Jadi ada blushing dikit gitu ya Sedangkan kalo yang 02 Sebenernya dia tuh perfect match kayaknya di aku Cuman dia tuh ada tint olive yang Olive ke kuning kehijauan gitu ya Lebih dikit Mungkin kayak 10% kali ya Gak banyak kok Jadi sebenernya kalian sesuaikan aja ya Kalo misalkan kalian itu tone-nya kuning kayak aku Atau medium to light Kalian bisa pilih 01 Tapi kalo misalkan kalian medium to dark Kalian bisa pilih yang 02 Eh bukan medium to dark sih sebenernya Medium to olive Pokoknya dia olive-nya tuh lumayan contrast Semoga clear ya Tapi dua-duanya tuh kalo misalkan kalian liat nih Kalian pasti gak tau kan bedanya apa Dan feel-nya tuh ringan banget Aku kayaknya aku bakal nyentuh-nyentuh muka aku juga Aku gak bakal ngerasa annoyed atau takut dia kegeser Karena finish day tuh matte Jadinya tuh kayak apa ya Aku ngerasa banget dia tuh nempel ke wajah aku gitu loh Jadi aku kayak Aku tau dia gak bakal geser ngerti gak sih Kayak udah nempel ke kulit gitu Oke itu dia video dari aku Semoga video ini bermanfaat Pokoknya Kalo misalkan aku personally Aku pake yang 01 Karena dia ngasih efek cerah Dan efek blushing yang aku suka Kalo misalkan kalian masih ada pertanyaan Silahkan tulis aja di kolom komentar di bawah Nanti bakal aku jawab Think that's all for today's video Kalo misalkan kalian suka videonya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan nextnya mau video apa lagi nih? Comment di bawah ya Thank you so much for watching Until next video Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax